Terima kasih adama nasib bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Pemirsa arus mudik tahun 2024 ini jumlah volume kedaraan mengalami peningkatan dibandingkan dengan mudik tahun 2023 lalu. Meski demikian pihak PT. Jasamar Gangawi Kertofono Kediri mengklaim selama arus mudik berlangsung tidak ditemukan kejadian atau insiden menonjol. Jumlah volume kedaraan yang melintas di jalan tol Madiun mengalami peningkatan pada arus mudik tahun 2024 ini. Tercatat hingga tanggal 14 April lalu, volume kendaraan mencapai 240 ribu kendaraan. Kondisi ini mengalami peningkatan 1% dibandingkan arus mudik tahun 2023 lalu. Sedangkan pada momen arus balik 2024, jumlah volume kendaraan mencapai 274 ribu kendaraan. Kondisi ini lebih tinggi 2,6% dibandingkan arus balik tahun lalu. Terpantau hingga selasa siang 16 April 2024, sejumlah kendaraan dari luar kota juga tampak masih masuk di gerbang tol Madiun. Ini menandakan arus balik masih berlangsung bagi sejumlah pemudik. Direktur utama PT. Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri, Ari Iryanto mengatakan, realisasi volume kendaraan di tahun 2024 ini, baik pada momen mudik maupun balik, cenderung lebih menurun dibandingkan yang diprediksi sebelumnya. Dan hanya terrealisasi 99%. Sudah ada sekitar 240 ribu kendaraan yang mudik ya, dari rencana 337 ribu kendaraan. Nah untuk arus baliknya juga itu ada deviasi dari rencana, prediksi sekitar 100% juga. Nah itu dari rencananya 340 ribu itu realisasinya sekitar 214 ribu. Nah dibanding dengan tahun lalu, ada kenaikan sebetulnya yang untuk arus mudiknya naik sekitar 1,1%, untuk baliknya naik sekitar 2,6%. Kalau segmen, sebenarnya segmen di rest area, tapi relatif landai ya, ada padatan tapi tidak mengganggu, memang juga karena periode cuti bersamanya cukup panjang, jadi karena awal cukup panjang, akhirnya panjang, jadi juga masyarakat bisa mengatur jadwal. Jadi emang ini juga relatif lebih terdistribusi lah, jadi puncaknya terdistribusi. Masih tapi itu jalan day lah, puncak kok udah dendapat semua, jadi puncak kemarin mudik di tanggal 6 ya, puncak kembali kemarin di tanggal 12 hari Sabtu. Lagi maju, sekarang udah tinggal susah-susah aja sebenarnya sih. Insiden ada tapi insiden ringan saja, jadi mungkin apa, bisa nggol tapi bisa jalan lagi lah. Tidak ada yang menonjol, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah tidak ada yang menonjol. Jadi ya kita bersyukur yang mudik juga bisa selamat ya. Pagi mudik kembali lagi bisa selamat di tempatnya. Selama arus mudik dan balik yang berlangsung sejak tanggal 4 April hingga tanggal 16 ini, tidak ditemukan insiden kejadian yang menonjol di jalan tol Ngawi Kretosono Kediri. Hanya saja yang menjadi catatan PT.JNK, setiap kendaraan yang melintas di jalan tol, diharapkan menyiapkan saldo yang mencukupi, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol saat akan keluar.